Intro Assalamualaikum Pamirsa Jijak Islam Setiap tahun umat muslim di seluruh dunia merayakan dua hari raya yang istimewa yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Kedua hari raya ini bukan hanya sekedar perayaan tetapi menjadi simbol ketaatan, kesucian, dan kebersamaan umat muslim Idul Adha atau hari raya kurban dirayakan setiap tanggal 10 Zul Hijah sebagai puncak dari ibadah haji dimana jutaan jamaah berkumpul di tanah suci untuk melaksanakan rukun islam yang kelima Idul Adha adalah satu hari raya terbesar dalam islam yang penuh dengan hikmah dan makna waktu yang penuh berkah dimana umat islam di seluruh dunia memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah SWT juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wassalam semua mimpi Nabi-Nabi, saudara kusiman adalah wahyu begitu juga dengan mimpi Nabi Ibrahim AS pada saat akan menyembeli anaknya Ismail baru saja di hari pertama bertemu dengan Ismail setelah sekian tahun berpisah, sekian tahun berpisah maka beliau mimpi malam harinya menyembeli Ismail dan dalam Al-Quran digambarkan bagaimana dia menceritakan kepada anaknya Ismail seraya mengatakan inni ara fil manami anni azbahuq fandur madha tara wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu maka kira-kira seperti apa pendapatmu maka Nabi Ismail AS yang sudah dewasa di saat itu bahkan dalam beberapa buku setiap disebutkan sudah menikah dan sudah faham tentang agama Allah dan tahu kalau ayahnya adalah seorang Nabi menjawab dengan penuh keimanan wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan kepada anda oleh Allah maka anda akan menemukan aku termasuk orang-orang yang bersabar maka pada saat itu, setelah turun ayat ini Nabi Ibrahim AS bersama Ismail AS dua-duanya menuju ke titik yang dilihat dalam mimpi pelaksanaan proses penyembelian tersebut tapi subhanallah, ada satu makhluk Allah yang kita sudah tahu namanya Iblis berusaha menggoda Nabi Ibrahim AS dia mendatangi Nabi Ibrahim sambil menggoda di tengah jalan apakah kau yakin akan menyebeli anakmu terus saja dia membisikkan segala macam bisikan sampai Nabi Ibrahim AS mengambil tujuh butir batu lalu dilempar ke arah Iblis kemudian hilanglah Iblis tersebut lalu berjalan beberapa saat beberapa langkah setelah itu datang lagi yang kedua kalinya Nabi Ibrahim melempar lagi dengan tujuh butir batu kecil kemudian Iblis hilang datang ke titik yang ketiga maka dia juga muncul lagi berusaha menggoda Nabi Ibrahim AS melempar lagi dengan tujuh batu kerikil sampai akhirnya dia pergi dan tidak kembali lagi dan setelah Ibrahim AS meletakkan Ismail di atas batu yang akan disembeli dan Allah menggambarkan dalam Al-Quran betul-betul pada saat kedua-duanya sudah pasrah Ismail menyerahkan lehernya Ibrahim sudah mengayunkan pedangnya maka di saat itu Allah mengutus Jibril untuk menahan pedang tersebut dan mengatakan kau telah membenarkan mimpi yang aku berikan atau kami berikan kepada muha Ibrahim maka Allah mengatakan pada saat itu kami ganti si Ismail itu dengan dumbah yang besar nah ini awal bagaimana cerita prosesi penyembelian atau proses kurban idul adha itu sendiri jadi beranjak dari kisah tadi disitulah Allah SWT mensyariatkannya berkurban untuk kaum muslimin mereka menyembeli hewan kurban terdiri dari tiga jenis unta, sapi, ataupun kambing atau domba kambing sama domba satu jenis tentunya maka mereka boleh memilih salah satunya hanya saja secara hukum syariat Allah SWT kalau sapi dan unta bisa partisipasi sampai tujuh orang maksimal tetapi kalau anda mampu untuk menyembeli satu ekor sapi atau satu ekor unta sendiri dan itu lebih besar pahalanya karena anda tidak berbagi dengan orang lain namun kalau domba itu dipakai atau disembeli untuk satu orang atau seorang ayah rumah tangga kalau ingin menyembeli buat istri sama anaknya dengan satu domba dia niatkan untuk keluarganya juga dibolehkan dan Nabi SAW sendiri berkurban dengan dua ekor domba jantan bertanduk bahkan disebutkan lebih rinci lagi kedua domba tersebut berwarna putih dan di bagian mata dan keempat kakinya berbulu hitam ini sunnah Nabi SAW dan itu dilakukan selama empat hari di tanggal 10 Zul Hijjah dikenal dengan hari Raya Idul Adha atau hari Nahar pengorbanan kemudian tiga hari setelahnya Tashrik 11, 12, 13 dari bulan Zul Hijjah kalau Idul Adha tanggal 10 Zul Hijjah nah ini empat hari kita dilarang berpuasa karena kita dianjurkan untuk menikmati hasil kurban kita dan semua ini teman-teman sekalian menunjukkan bahwasannya kita boleh menyembeli untuk Allah SWT dan kita menikmati juga makan dengan memakan daging hewan kurban tersebut serta berbagi dengan saudara-saudara kita di kanaman muslimin baik orang mampu atau tidak mampu karena berkurban adalah ibadah kepada Allah SWT maka jangan lupa anda sebagai seorang muslim melaksanakan seperti tuntunan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yang pertama harus diperhatikan adalah ikhlas karena Allah bukan karena ingin dipuji oleh orang atau ria bukan juga karena terpaksa tapi anda lakukan karena itu adalah perintah agama perintah Allah dan Rasulnya oleh karena itu anda ikhlaskan niat kemudian yang kedua anda melakukan adab-adab dalam menyembeli hewan seperti sabda Nabi SAW Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam setiap aktivitas kalian dan kalau kalian membunuh-bunuhlah dengan cara yang santun kalau kalian menyembeli sembelilah dengan cara yang santun lalu Nabi sebutkan tajamkan pisau kalian tenangkan sembelian kalian jadi pisaunya ditajamkan jangan dilihatkan kepada hewan yang akan kita potong kemudian juga ditenangkan digiring dengan tenang di satu tempat kemudian baru disembeli seakan-akan hewan tersebut tidak tahu kalau akan disembeli sehingga dia tidak stress tentunya tanda kutip dengan sembelian tersebut kemudian selanjutnya adalah anda jangan mengagetkan menyeret atau menyakiti hewan tersebut dalam sebuah riwayat yang suhi pernah ada seorang sahabat sambil dia ingin menyembeli dombanya ditidurkan di tanah lalu dia menginjak perutnya dan dia mengasah pisau memperlihatkan pisau itu kepada hewan kurbannya maka Nabi SAW waktu dia itu mengatakan kenapa kau tidak lakukan ini sebelumnya maksudnya sebelum proses akan menyembeli di asal di tempat lain apakah engkau ingin membunuhnya berapa kali ini termasuk yang harus diperhatikan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah jangan lupa menghadap kibla dan membaca Bismillah sambil menyembeli dengan tidak mengangkat pisau tersebut berulang-ulang sekali saja anda iris itulah pentingnya pisau yang tajam sehingga membuat kedua urat besar leher terputus apakah itu sapi ataupun kambing atau domba maka dengan ini insya Allah bisa memudahkan untuk darahnya mengalir semuanya karena darah itu kalau sudah kena beberapa detik saja udara maka akan kontaminasi bakteri ini akan berpengaruh pada kualitas dagingnya jangan lupa setelah itu anda nikmati termasuk kurban tersebut dan juga anda bagi kepada orang-orang mampu atau tidak mampu bolehkah seorang muslim memberikan hasil kurbannya kepada orang tuanya yang mampu atau saudaranya yang mampu jawabannya iya juga boleh diberikan kepada orang-orang fakir dari apa yang sudah kita sampaikan semua ini maka kami menghimbau dan menyarankan tentu mulai dari diri kami sendiri baru kemudian seluruh muslimin yang mengikuti acara ini agar jangan luput dalam mengerjakan ibadah kurban ini ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala selama anda punya kemampuan berkurbanlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semoga informasi ini bermanfaat buat kita semuanya subhanakallah ma bihamdika ashadu wa la ilaha ila antastakfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah kembali lagi dalam program jejak islam bersama saya amar telah kita saksikan bersama-sama penjelasan dari guru kita ustad khalid basalama hafizahullah wa ta'ala bagaimana beliau menjelaskan tentang kisah inspiratif dari nabi ibrahim alaih salam dari kisah tersebut kita sama-sama belajar dan sama-sama mengetahui seberapa besar pentingnya berkurban untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dalam episode kali ini insyaallah saya akan mengajak teman-teman untuk kita bisa sama-sama melihat bagaimana kualitas hewan kurban yang baik proses pemotongan hewan kurban yang sesuai dengan syariat sampai dengan proses penyaluran yang tepat ikuti jejak islam bersama saya tetap di jejak islam pemirsa jejak islam alhamdulillah saat ini saya sudah berada di lokasi Adafam yang berkolaborasi dengan kampung domba sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana proses pemotongan hewan kurban disini proses pengolahan makanannya bahkan sampai perawatan hewan kurbannya mari kita ngobrol kita akan berbincang-bincang bersama penanggung jawab dari lokasi Adafam dan kampung domba mari ikut saya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Amar dari jejak islam TVRI dengan bapak siapa? si Aris Mas Aris Mas Aris Ya Adafam itu apa sih? Ya Adafam adalah salah satu platform milik Ustadz Khalid Basalama Nah sudah berapa lama Adafam itu berdiri? Adafam itu sudah berdiri dari 2017 2017 ya berarti kurang lebih sudah dalam kurang waktu 7 tahun ya teman-teman nah di Adafam ini menjual hewan apa saja disini? apa aja yang disediakan? Alhamdulillah di Adafam itu kita lengkap hampir seluruh hewan kurban kecuali unta Oh Masya Allah berarti ada kambing, domba, sapi Nah itu dari berbagai jenis dari berbagai daerah gitu? Kalau untuk domba kita ada domba garut terus kemudian juga domba pariangan kemudian juga ada merino domba yang biasa kita kenal itu yang bulunya dipakai untuk wool Oh oke Nah mungkin para pemirsa disini ingin tahu juga nih berapa harga dari hewan kurban di Adafam? Masya Allah Kita kalau untuk hewan kurban hamilannya kita relatif menjangkau ke seluruh kalangan masyarakat kita tersedia dari yang paling murah kurang dari 2 juta rupiah Masya Allah Nggak nyampe 2 juta? Nggak nyampe Wah ini cocok banget ya berarti Adafam ini menjadi pilihan untuk teman-teman yang ingin berkurban dengan harga dan kualitas yang tentunya juga bisa di bisa dijamin oleh Adafam ya Nah terkait dengan kualitas dari hewannya nih Apakah semua hewan di Adafam ini sudah siap jual ke masyarakat atau seperti apa? Jadi untuk semua stok hewan kurban kita yang ada di kandang itu semuanya kita pastikan dulu umurnya sesuai dengan syarat kurban Jadi tidak semuanya kita jual karena memang kita disini fokus untuk penggemukan dan juga kita fokus untuk sampai di target waktu Jadi umurnya kita harus Umurnya sudah ditentukan ya harus usia berapa bulan baru bisa dilakukan penyembelian Nah teknis dari pemotongan hewannya sendiri itu seperti apa? dilaksanakan di Adafam? Ya Alhamdulillah kita semuanya kita laksanakan insya Allah sesuai dengan syariat dan juga kita memperhatikan sekali terhadap hewan kurban ini sendiri kita tidak sebisa mungkin untuk meminimalisir menzolimi hewan kurban ketika nantinya disembeli Nanti kita semuanya ini insya Allah kita sekat semuanya jadi hewan kurban yang keluar dari kandang itu tidak melihat hewan kurban yang lainnya disembeli Nah kita punya RPH sendiri jadi nanti RPH ini tertutup jadi semuanya juga Alhamdulillah steril dari dilihat satu sama lain hewan kurbannya gitu jadi tidak stres hewan kurbannya Insya Allah menarik nih jadi mulai dari teknis pemotongannya sesuai dengan syariat yang bisa buat teman-teman ini para pemirsa memastikan bahwa ketika pemotongannya dilaksanakan sesuai dengan syariat Insya Allah pahalanya juga aman tuh ya Insya Allah Nah tadi Mas Aris sudah menjelaskan bahwa hewan kurban disini untuk makanannya untuk pakannya dan kesehatannya ini sangat diperhatikan bagaimana teknis untuk perawatan dari hewan-hewan kurban di Adafam kita akan saksikan nanti tetap di Jejak Islam stay disini Adafam berkomitmen secara serius untuk memfasilitasi ibadah kurban sesuai syariah dengan menyediakan hewan-hewan kurban pilihan terbaik dengan fasilitas yang memadai berupa kandang dan perawatan kesehatan hewan secara rutin tidak hanya itu pengadaan pakan hewan juga diperhatikan dengan serius hal ini dibuktikan dengan inovasi-inovasi pada pakan hewan kurban tidak seperti penyedia dan penyalur hewan kurban kebanyakan yang hanya mengandalkan pakan alami langsung Adafam melakukan beberapa inovasi dengan pengolahan berbagai jenis pakan alami dan suplemen ya ini tempat pengolahan makanan kita Mas Awar oh ini berarti tempat semua makanan dari hewan-hewan Adafam ini diolah disini ya betul teknis pengolahannya seperti apa Mas Adafam? iya jadi kita punya fermentasi dari beberapa jenis makanan yang sudah kita fermentasi selama 4 hari oh ini ya disimpan di dalam tong-tong ini ya betul ini ada jagung, olar, kemudian juga ada sawit dan juga beberapa lagi yang kita olah di dalam satu gentong ini kemudian nanti kita akan campur bersama dengan ampas tahu ampas tahu? iya kenapa harus dicampur dengan ampas tahu? itu untuk bisa menaikkan berat badannya si hewan kurban itu sendiri dan ini bahan-bahannya juga sudah menjadi tradisi para pertenak dan ini memang bahan yang alami dan juga memang terbukti untuk bisa meningkatkan bobotnya si hewan kurban dan ini sehat semua insya Allah oh Masya Allah berarti di Adafam ini betul-betul untuk bobotnya diperhatikan jadi dari teknis dari teknis dari teknis bahan-bahan makanannya bahkan 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 sampai tadi diberikan ampas tahu ya jadi supaya tujuannya untuk memberikan bobot yang terbaik ya betul nah berikutnya setelah hewan-hewan ini diberikan makanan yang sehat ya apa langsung bisa dijual ke konsumen atau betul seperti yang sudah tadi disampaikan ketika nanti bobotnya sudah mencapai target kemudian juga umurnya sudah mencapai target dan tentunya dombanya sudah siap dengan kondisi sehat itu kita akan langsung jual kepada para sebul kurban oh nah mereka ketika beli di Adafam ini belinya ini mereka nanti terima dalam kondisi hidup atau dipotong disembeli disini? nah dua mekanisme itu kita gunakan jadi kita bisa salurkan hidup kepada para soibul kurban khususnya di Jabodetabek kemudian juga ada yang kita terima sembelih di lokasi kandang kita disini oh berarti ada dua pilihan jadi para soibul kurban bisa membeli dalam kondisi hidup dikirim ke lokasi dan juga disembelih di lokasi Adafam ini sendiri dan tentunya tadi proses penyembelihannya juga diperhatikan sesuai dengan siarikat ya nah baik pemirsa jejak islam setelah ini kita akan melihat teknis dari perawatan hewan-hewan di Adafam jadi kalau misalnya hewannya sakit itu nanti seperti apa perawatannya bisa diantar? bisa mahaman kita langsung oke baik tetap di jejak islam selamat menikmati iya mas Amar ini Kang Akbar mitra kita dari kampung lomba di mahirnya si salam silahkan lanjut ngobrol saya mau lanjut kasih makan siap oke makasih mas Aris mas Akbar saya Amar dari jejak islam TVRI tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama mas Aris tentang teknis penyembeli hewan kurban terus penyalurannya dan juga proses pengolahan pakannya nah mas Akbar ini kan perwakilan dari kampung domba yang dimana mas Akbar merawat hewan-hewan yang ada di kandang ini di kampung domba nah teknis perawatan dari hewan-hewan di kampung domba ini seperti apa untuk selanjutnya didistribusikan melalui Adafam kalau untuk domba-domba baru kita masuk kandang kita cukur dulu sampai bulu tipis kita kasih vitamin kalau ada yang kurang naksum makan kita kasih antibiotik oh gitu pertanyaannya kenapa bulunya dari si domba ini harus dicukur dulu karena cepat perkembangan naik pobotnya oh gitu berarti ada pengaruhnya ya justru malah kalau misalnya bulunya itu banyak malah lama oke oke nah dari segi tadi mas Haris juga udah sempat jelaskan ada vitamin-vitamin juga yang diberikan ada vitamin oh gitu itu teknis pemberian vitaminnya seperti apa? kalau vitamin kita domba baru kita kasih vitamin sama obat kutu obat kutu iya kalau yang kurang nafsu makan kelihatannya berdua minggu kita liat dipantau kalau yang nggak nafsu makan kita kasih vitamin lagi oh gitu ya ada obat penambah nafsu makan juga nih pemirsa jadi memang domba-domba yang di kampung domba ini yang didistribusikan oleh Adafam dijual oleh Adafam memang mulai dari perawatannya vitamin juga dikasih terus tadi juga diperhatikan dari bobotnya diperhatikan ya untuk menambah dari perkembangan dari hewan-hewan kurban disini nah perihal hewan-hewan yang sakit iya ya itu kan apakah memang hewan sakit itu boleh dijual kan setau saya juga kan nggak boleh dijual itu kan paling saya dipisahin di kandang karantina dipisahin oh ada tempat khusus? ada tempat khusus oh gitu nah itu dirawat disitu sampai iya sampai sembuh sampai sembuh nah bagaimana cara melihat nanti bahwa hewan ini udah sehat udah siap untuk dijual itu gimana cara ngeliatnya? makanya kalau yang kesehatan gesit gesit aktif gitu agresif kalau yang loyo-loyo itu kan kelihatan yang sakit kita kasih antibiotik gitu ya oke 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 berarti udah bisa terlihat ya kalau misalnya hewan ini sendiri aktif gesit iya kelihatannya kita ngasih makan sore pagi kalau yang kurang nafsu makan kan kelihatan jadi nafsu makannya kurang oke oke Masya Allah Mas Akbar makasih penjelasannya saya mau lanjut dulu ya mau kayueng-kayueng dulu ya oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Lokasi Asri berada di kaki gunung salak serta memiliki tempat yang luas dan juga bersih terlihat Adavan sangat memiliki komitmen untuk menghasilkan hewan kurban terbaik yaitu yang sehat, gemuk, cukup umur, dan tidak cacat Selaras dengan perintah Rasulullah yang tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi yaitu empat macam binatang yang tidak mengenuhi syarat hewan kurban yang buta matanya terlihat jelas tidak sehat secara nyata pincang dan sangat kurus Masya Allah Alhamdulillah pemirsa jejak Islam telah kita saksikan mulai dari proses dari Adavan ini mulai dari proses pemberian pakannya kualitas dari hewan-hewannya juga tadi kita sudah sama-sama melihat dan juga perawatan dari hewan-hewan kurban di Adavan dan Kampung Domba ini artinya semoga informasi yang sudah kami sampaikan sudah kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya teman-teman memiliki pilihan untuk membeli hewan-hewan kurban bersama Adavan dan tentunya di Kampung Domba yang berlokasi di Cijeruk, Kota Bogor, Jawa Barat baik pemirsa sampai disini program dari jejak Islam sampai bertemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih